Ada pohon puluhan tahun harus ditebang. Ini terjadi di TK Santa Familia Kudus, atau lebih dikenal dengan nama TK Canisius Kudus. Mengapa harus ditebang? Ini bukan penebangan liar, bukan juga perusahaan lingkungan. Pohon yang sudah puluhan tahun menjadi pendidur sekolah ini harus direlakan untuk ditebang, karena gedung TK Canisius Kudus akan direnovasi. Pastinya, agar gedung ini menjadi lebih bagus dan nyaman untuk belajar bagi keluarga besar TK Canisius Kudus. Yuk kita lihat proses penebangannya. Semoga lancar ya! Lihat itu ada bapak pekerja dengan hati-hati dan penuh perhitungan melaksanakan tugasnya. Hati-hati ya Pak! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!